Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan memperbaiki kipas angin ya teman-teman mampu indikatornya lah ya teman-teman dia tidak mau nyala dia nyala ya dia cuma bergetar dan bertengung untuk teman-temannya untuk kasih seperti ini ya wajib ya ini untuk kipas angin ya ataupun dinamo ataupun motor ya ini wajib harus entek ya teman-teman ketika kita putar ya Oke kita lanjut bukan permasalahannya namun sebelumnya jika video ini bermanfaat buat temen-temen jangan dipoleh cek komen dan subscribe ya teman-teman karena seperti itu gratis ya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya ya ya mudah-mudahan terima kasih teman-teman yang baru mampir saya kenal saya tidak turunnya untuk kasus berdengung itu banyak teman-teman terkadang karena bosingnya ya bisa jadi karena macet bisa jadi karena apa jalur kapasitor putus ya kasih itu banyak bisa jadi boss bossingnya dia udah kena bisa jadi asnya juga bisa kena namun saya akan cobain circummajirkan . di sekali lagi untuk teman-teman ya untuk kipas angin ya untuk as diwajibkan harus enteng ya teman-teman ketika kita putar seperti ini untuk dalamnya ya karena ini tuh dia sudah kotor ya dia sudah mau hitamnya saya akan coba mau karena terlebih dahulu ya dia kotor ya saya akan coba membersihkan terlebih dahulu ya saya akan cek setiap bosingnya ya dikarenakan apa karena ini harus ganti bosingnya ini sudah oleh dia sudah tidak stabil ya saya akan ganti untuk penggantiannya seperti ini kita tinggal cungkit dari sini ya untuk soketnya ya saya teman-teman pakai obeng-obeng juga bisa ya kita cungkit seperti ini ya saya akan ganti ya ya udah tidak stabil ya oke saya ganti untuk yang seperti ini banyak jualannya teman-teman teman-teman di seprepat elektronik ya terdekat direk dari teman-teman teman-teman ini kisaran 5000 ya paling tidak 3000 juga ada ya kita lanjut pemasangannya untuk pemasangan juga sama ya agar lebih awet kita tambahkan kapok kapasya teman-teman seperti ini ya kita kasih ya secukupnya saja ya teman-teman teman-teman bisa dikasih pelumas ya caranya seperti ini teman-teman agar secukupnya saja ya jangan terlalu berlebihan ya pemasangannya untuk pemasangannya juga mudah ya teman-teman ini saya sudah tempelkan ya kita langsung masuk ke sini bisa kebagian belakang kita pukul ya terserah teman-teman yang pakai obeng-obeng juga bisa ya kita langsung nyepit seperti ini ya kita untuk memastikan kita pukul seperti ini agar lebih kuat ya kita pukul kita bersihkan lagi ya Hai karena saya ini mau ganti ya saya oper untuk pemasangan agak persisi kembali ya teman-teman antara motor sama keren ini harus sejajar seperti ini ya teman-teman dia harus sejajar kita mau terlebih dahulu karena ini terlalu dalam ya nanti saya akan ini terlalu dalam ya teman-teman nanti saya akan tambahkan ya untuk bagian depannya karena tidak masuk dari belakang ya teman-teman saya tambahkan ini sudah ya cukup saja satu ya misalkan masih kurang cukup juga kita tambah lagi ya teman-teman saya coba lagi oke ini sudah cukup ya dia sudah sejajar ya sama kerennya untuk bagian rotarnya ya untuk bagian belakang juga sama ya harus sama harus sejajar disini sudah ada salah setelah setiap antara lima mili agar dia bisa maju mundur ya kalau terlalu pas dia akan cepat seret kembali ya teman-teman makanya kita harus ada setan longgang seperti ini ya setan longgangnya mundur bisa depan bisa ya teman-teman oke karena ini sudah pas saya akan pasang kembali ya untuk pemasangan teman-teman harus persisi kembali ya karena kalau tidak persisi dia akan jika kurang persisi kita ketok saja seperti ini ya kencangkan kembali setelah kita ketoknya untuk memastikan saya pasang terlebih dahulu untuk gear pop ininya ya apakah dia sudah punya persisi fungsi normalnya karena saya pasang terlebih dahulu saya akan coba untuk dirinya ya dia fungsi atau tidak ya makanya saya pasang terlebih dahulu ya saya mau cek untuk dirinya untuk gelap gelapkan kirinya ya udah berapa saya lihat ini ya 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 selamat menikmati selamat menikmati